Lakukan visualisasi, visualisasi, visualisasi. Mau jadi apa, habis itu bawa dari masa depan itu ke sekarang. Persiapkan dirimu untuk mencapai itu. Kali ini, saya akan cerita tentang sesuatu. Suatu kata, suatu benda. Yang punya itu cuma manusia. Dan inilah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lain. Hewan-hewan terutama ya. Boleh saja sih, simpanse dianggap makhluk hidup yang pintar gitu. Punya ingatan, bisa dilatih. Burung kakak tua juga bisa dilatih bicara. Banyak sekali hewan-hewan yang lain yang konon punya kecerdasan. Boleh saja. Walaupun kecerdasannya mungkin kalah dengan manusia. Tapi, apa yang sebenarnya tidak dimiliki oleh hewan? Hewan itu mikir juga. Pikus saja, kalau satu ketangkep gitu temannya tahu kalau itu perangkap. Jadi, ada kecerdasan-kecerdasan di hewan. Dan apa yang hewan tidak punya dan hanya dimiliki oleh manusia? Saya kasih tahu ya. Itu adalah imajinasi. Itu khas manusia banget imajinasi. Itu juga yang dikatakan Napoleon Hill. Bahwa kekuatan berimajinasi itulah yang membuat manusia terlihat jauh lebih pintar. Dari hewan apapun. Imajinasi itulah yang membuat kita bisa mencapai sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya. Oleh karena itu, gunakan kemampuan khas manusia itu imajinasi. Gunakan. Kita bisa membayangkan kita mau jadi apa sih. Berhayal. Kedepan kita mau apa. Jadi, imajinasi aja. Lakukan visualisasi. Kamu boleh berimajinasi mau jadi apa aja. Mau jadi orang kaya, kek. Mau jadi orang berpangkat. Mau jadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat. Lakukan visualisasi. 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 Mau jadi apa, habis itu bawa. Dari masa depan itu ke sekarang. Persiapkan dirimu untuk mencapai itu. Baik disengaja maupun kadang-kadang kita tidak sengaja. Yakini dia. Cintailah imajinasimu itu insya Allah. Masih ingat ya law of attraction. Dia akan mestakung tuh semesta mendukung. Saya mau cerita. Dulu tahun 82 saya kan calon pegawai negeri sipil. Golongan dua. Gaji saya kecil banget. Sehingga waktu saya berkeluarga. Saya ngontrak rumah. Ngontrak rumah. Berkali-kali pindah. Kayak kucin beranak aja kata Tonton Wiaya. Tetapi, Saya waktu itu sudah berimajinasi. Sudah bervisualisasi. Kepengen punya rumah sendiri. Wah dulu. Itu yang kita bilang visualisasi. Lakukan, yakinin bahwa itu bisa dicapai. Kerja dulu saya ngacok banget loh. Saya paling suka tuh apa? Beli majalah yang memperlihatkan desain-desain rumah. Wah saya ngeliat tuh. Saya kepengen lihat ini. Oh ini kok gak bagus. Ini bagus. Itu ada majalah di luar negeri. Saya beli tuh. Ya. Kemudian, Saya suka banget berkunjung ke pameran-pameran real estate. Ya. BTN. Wah ngeliat. Gak punya duit tuh. Gak punya duit untuk DP. Gak kebayang untuk nyicil orang kita capet. 2A. Tapi saya memelihara imajinasi saya tuh. Ya. Kadang-kadang saya suka sekali tuh. Ngedesain sendiri tuh. Ngebagi ruangan. Layout. Kalau saya punya rumah, saya kepengen kamar saya besar. Di belakangnya adalah kolam renang. Di depannya ada taman. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Itu tuh secara gak sengaja. Saya bervisualisasi. Saya berimajinasi. Saya mengirim pesan dari benak saya. Itu ke kosmik tuh. Ke atas. Dan kemudian itu dijawab. Itu kan low attraction. Dan mungkin imajinasi itulah. Visualisasi itulah. Yang kemudian membuat saya akhirnya bisa beli rumah. Beli rumah lagi yang lebih besar. Pindah lagi ke rumah yang lebih besar. Dan akhirnya. Saya dulu kan kuliahnya di Stan. Stan itu kebayoran. Dulu ada satu rumah yang saya suka banget. Gak kebayang tuh. Kalau saya akhirnya. Wah tiap kali lewat rupaan rumah itu. Ya balik dari kuliah menuju terminal blok M. Saya tuh alam bosadar. Saya mengatakan. Masya Allah rumah ini keren banget. Gak pernah kebayang loh. Sekarang saya tinggalnya juga di Jakarta Selatan. Di kebayoran baru. Jadi saya pikir itulah kekuatan imajinasi. Imajinasi. Itulah yang dimiliki manusia sekali tidak dimiliki oleh hewan. Ya. Teman saya. Satu angkatan dulu. Tidak satu SMA. Dari Palembang. Saya kan diterima di Stan. Saya diterima di IPB. Kemudian saya ke Stan. Ini anak. Saking miskinnya. Sama miskinnya dengan saya. Ya. Dia begitu masuk Jakarta. Dia jadi buruh bangunan. Satu hari saya datang tuh dia. Mi kau datang lah ke rumahku Mi. Aku datang. Ini temenku main. Yang dulu kalau berantem tuh dia yang melindungi saya. Agak-agak preman temen ini. Tapi saya udah ngeliat. Dia orangnya kuat. Tidak cengeng. Yang melindungi orang. Ya. Pembela kebenaran. Dia jadi tukang bangunan. Saya datang ke rumah di kos-kosannya dia. Mungkin sekitar dua kali tiga aja. Saya kaget loh. Zaman itu. Sekitar tahun 81-82. Itu kalau kamar-kamar kita. Poster kita Nika Ardila. Dedy Dores barengkali ya. The Beatles. Elvis Presley. Dia enggak loh. Semuanya ditempel apa. Foto-foto dari mobil Ferrari warna merah dan warna kuning. Saya bilang loh gila loh. Dia ketawa-tawa aja tanpa disadari itu artinya maknanya apa. Dan berapa tahun yang lalu saya ketemu dia. Dia punya Ferrari dua. Merah dan kuning. Dia sekarang menjadi pengusaha yang hebat. Dari buru bangunan loh. Lagi-lagi saya percaya karena dia melakukan imajinasi. Masa depannya mau jadi apa. Ditarik ke depan. Visualisasi dan itu kita secara tidak senajar. Kita melakukan day by day. Apa poin demi poin. Langkah demi langkah. Kecil yang kita tidak sadarin untuk menuju. Apa yang kita imajinasikan. Makanya. Pergunakanlah karunia Tuhan. Kedalam diri kita. Bahwa hanya manusia yang mempunyai imajinasi. Dalam hidup. Tidak ada yang tidak mungkin. Berimajinasi itu gratis. Ya. Emang ada selamanya. Mau jadi tukang becak. Tukang bajai. Kayak saya dulu. Capek dua A gitu. Emang selamanya tidak. Dan gak ada istilah balungkiri itu ya. Kalau bapaknya miskin. Anaknya mesti miskin. Bapak saya kan pedagang kaki lima. Tapi saya menggunakan imajinasi. Ya. Dan memvisualisasi yang saya aminin. Gak cukup cuman mimpi doang. Ya. Harus bekerja keras. Harus punya attitude. Harus pelan-pelan. Kita harus menuju cita-cita kita. Insya Allah. Insya Allah. Kalau kita punya kemampuan visualisasi. Yang diikuti dengan tindakan-tindakan. Pemikiran-pemikiran. Perilaku-perilaku yang mendukung. Ya sipar-sipar yang mendukung. Insya Allah kita akan bisa mencapai. Tujuan. Atau imajinasi yang kita impikan. Terima kasih sudah menonton Helmiah Bicara. Jangan lupa untuk like. Comment. Share. Dan subscribe. Terima kasih sudah menonton Helmiah Bicara. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.